Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu support channel ini guys Dengan cara klik like dan share video ini ya guys ya Oke, jadi sesuai judul dan thumbnail di video kali ini Gue mau bahas dan mau share ke kalian modul non-root latency smooth configuration Buat developer dari modulnya adalah Bang Sagirican ya guys ya Dan seperti biasa, buat kalian yang mau coba modulnya Kalian bisa cek aja guys Untuk link downloadnya ada di kolom komentar video ini Dan untuk kegunaan atau fitur-fitur dari modulnya Kalian bisa baca aja sendiri ya guys ya Di screenshot-an ini guys, buat full fitur dari modulnya Oke, disini gue bakal jelasin sedikit ya guys ya Untuk fungsi dari modul ini guys Nah, jadi untuk fungsi dari modul ini Untuk mempercepat rendering animasi dengan mengurangi beban pada latency ya guys ya Dan juga memperhalus animasi dengan merefresh tracker latency secara berkala Intinya ya guys ya, untuk kegunaan dari modul ini Untuk memperhalus grafik atau animasi pada game yang kalian mainkan Supaya bisa lebih halus atau lebih smooth ya guys ya Jadi seperti itu guys Oke, kalau udah gak usah lama-lama lagi ya guys ya Kita langsung aja ke tutorial Cara pemasangan modulnya ya guys ya Let's go Oke, disini langsung aja ya guys ya Kita ke tutorial pemasangan modulnya Nah, jadi disini seperti biasa ya guys ya Buat kalian yang udah ngerti cara pemasangan modulnya Kalian bisa langsung aja download Dan coba modulnya ya guys ya Di HP kalian Dan buat kalian yang belum ngerti Kalian bisa simak aja baik-baik ya guys ya Untuk tutorial pemasangan modulnya guys Supaya modulnya bisa work di HP kalian Nah, disini gue bakalan kasih tau ke kalian Untuk cara pemasangan dan juga cara untuk menghapus modulnya ya guys ya Atau uninstall modulnya Jadi kalian bisa simak aja baik-baik guys Oke, jadi yang pertama-tama disini Kalau kalian udah download ya guys ya Buat file zip modulnya Langsung aja kalian ekstrak aja disini guys Selanjutnya disini Buat folder hasil ekstraknya Langsung aja kalian potong Atau kalian salin ke memori perangkat ya guys ya Keluar folder Kalian paste aja buat foldernya kesini guys Oke, selanjutnya disini Kalian cari aja guys ya Untuk nama foldernya tadi Modul Sagiri ya guys ya Yang ini guys Nah, disini kalian masuk aja ke dalam foldernya ini Selanjutnya disini Kalian buka aja file txt petunjuk ya guys ya Yang ini Nah, ini kalian buka aja guys Seperti ini ya guys ya Nah, seperti ini Oke, jadi di dalam file ini ya guys ya Kalian itu bisa baca-baca Untuk fitur-fitur Atau kegunaan dari modulnya Nah, disini buat commandnya Kalian bisa scroll aja ke bawah ya guys ya Seperti ini Dan untuk command installnya Itu yang ini guys Nah, yang ini Langsung aja guys ya Kita salin Atau kita copy guys Untuk command install modulnya Oke, kalau udah kalian salin Buat command installnya Kalian bisa keluar aja Ke home screen HP kalian Dan kalian buka Aplikasi briefon kalian masing-masing Dan untuk pemasangannya Hanya work Menggunakan aplikasi briefon aja ya guys ya Oke, disini Kalau udah masuk ke aplikasi briefon Kalian masuk aja Ke garis 3 Terus kalian masuk aja Ke extra command guys Dan disini Kalian tinggal paste aja Buat command install modulnya Kesini ya guys ya Yang udah kalian salin tadi Oke, selanjutnya Disini kalian tinggal klik aja Tombol kirim ini Buat proses Pemasangan modulnya Dan kalian tinggal tunggu aja ya guys ya Sampai proses Pemasangan modulnya ini Selesai guys Oke Jadi seperti itu ya guys ya Oke, disini Oke, disini Buat proses pemasangan modulnya Udah selesai guys ya Kalau udah selesai Tampilannya seperti ini guys Di aplikasi briefonnya Nah disini juga guys Kalian itu bakalan dapat Notifikasi ya guys ya Dari sistem cell Di HP kalian Kalau modulnya Udah sukses Terinstall ya guys ya Di HP kalian guys Seperti ini Oke Jadi seperti itu ya guys ya Untuk cara pemasangan modulnya Selanjutnya disini Kalau kalian udah selesai Install modulnya ya guys ya Seperti ini Kalian bisa langsung aja Coba ya guys ya HP kalian buat bermain game Kalian tinggal Kasakan sendiri aja guys Untuk perbedaannya Setelah menggunakan Modul ini ya guys ya Di HP kalian masing-masing Gue jamin ya guys ya Kalau kalian udah Menggunakan modul ini Di HP kalian Buat grafik Atau animasi Pada game yang kalian Mainkan guys Bakalan lebih smooth ya guys ya Daripada sebelumnya Tanpa menggunakan Modul ini ya guys ya Kalian bisa buktiin aja Sendiri di HP kalian Masing-masing guys Dan seperti biasa Kalau kalian udah coba modulnya Kalian bisa kasih komentar kalian ya guys ya Di kolom komentar video ini guys Oke Jadi seperti itu ya guys ya Oke Selanjutnya disini Gue mau kasih tau ke kalian Untuk cara hapus modulnya ya guys ya Atau cara Uninstall modulnya Nah disini kalian buka aja lagi ya guys ya Untuk file TXT petunjuk ya guys ya Yang ini Nah ini kalian buka aja guys Seperti ini ya guys ya Dan disini Kalian salin aja Untuk command Uninstall modulnya Untuk command Uninstallnya Itu yang ini ya guys ya Nah yang ini guys Untuk command Uninstall Atau command Hapus modulnya Nah kalau udah kalian salin Disini kalian bisa buka lagi Di aplikasi Briefen kalian masing-masing Dan disini selanjutnya Kalian masuk aja Ke EXEC COMMAND Terus kalian paste aja Buat command Uninstallnya tadi Kesini ya guys ya Yang udah kalian salin Nah seperti ini Kalau udah seperti ini Kalian klik aja Tombol kirim ini ya guys ya Dan kalian tunggu aja Prosesnya Sampai selesai guys Oke Disini buat proses Uninstall modulnya Udah selesai guys ya Kalau udah selesai Tampilannya seperti ini guys Di aplikasi Briefennya Dan disini guys Kalian juga bakalan Dapat notifikasi lagi ya guys ya Dari sistem cell Di HP kalian Kalau modulnya Sudah sukses Di delete Atau udah sukses Dihapus ya guys ya Dari HP kalian Nah selanjutnya Disini Kalau kalian udah selesai Uninstall ya guys ya Menggunakan commandnya Kalian bisa reboot Atau nyalakan ulang HP kalian guys Buat menghapus Permanen modulnya Dari HP kalian ya guys ya Jadi seperti itu guys Oke Jadi mungkin segitu aja guys ya Buat video kali ini Jadi buat kalian Yang mau coba modulnya Kalian bisa cek aja Untuk link downloadnya Ada di kolom komentar Video ini guys Dan buat kalian Yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian Klik like Comment dan subscribe Channel ini Terima kasih guys See you Bye Bye